Sius, bagaimana keadaan teman saya, Sius? Jadi kontrakan murah susah banget sih. Pahal-pahal amat ya. Adis, pengen dia. Halo? Iya, halo Bu. Ini siapa ya? Kok kamu bisa nelfon pake nomor anak saya? Maaf Bu, saya Reno. Saya teman kantornya Adishti yang pernah nganter Adishti pulang ke rumah. Saya mau ngabarin kalau sekarang Adishti ada di rumah sakit karena terluka, Bu. Terluka gimana maksudnya? Adishti terluka karena ditusuk, Bu. Terus kondisi Adishti sekarang gimana? Dia dimana sekarang? Dia baik-baik aja kan? Saya juga gak tau kondisi Adishti sekarang seperti apa, Bu. Sebaiknya Ibu langsung datang ke rumah sakit aja. Kita bawa Adishti ke rumah sakit abdi mulia, Bu. Iya, iya. Iya, saya segera kesana. Makasih ya. Iya, baik. Kak, kamu ngapain belain aku tadi? Yuk. Makasih kamu udah belain aku. Tapi kamu udah gak perlu peduli sama aku lagi. Yuk, yuk. Masih peduli, yuk. Aku bener-bener khawatir sama kamu. Buat apa? Kita kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu yang minta kita break. Terus karena kamu mau belain aku depan orang-orang. Aku bener-bener gak ngerti sama kamu. Mau kamu apa? Yuk. Aku gak bisa gak peduli sama kamu. Karena aku masih sayang sama kamu. Kasih aku kesempatan ya. Untuk menebus semua sikap aku yang kemarin-kemarin. Ya. Ayu. Ibu aku, Nelford. Halo, iya, Bu. Yuk. Ayu. Kakak kamu Adisti terlukai. Gara-gara ditusuk orang. Sekarang ada di rumah sakit Abdi Mulia. Yuk. Ayo kamu denger ibu gak sih? Ya Allah, Kak Adisti. Terus sekarang keadaan kakak gimana, Bu? Ibu juga belum tahu kondisinya gimana. Ibu baru mau ke rumah sakit, yuk. Kamu bisa kan nyusul sekarang? Iya, Bu. Ayo segera kesana. Ibu tunggu di sana, ya? Yuk. Kenapa, yuk? Kak Adisti. Kak Adisti terluka ini bawa ke rumah sakit. Aku harus kesana sekarang. Yuk. Aku antren ya. Yuk. Ambilkan kantong darah, apas lagi. Karena pasien banyak kehilangan darah. Baik, Dok. Dokter, ini hasil CT scan. Hasil CT scan aman. Tidak ada pendarahan di dalam, dan tidak ada organ yang terluka. Kalau begitu, masukkan fluid, antibiotik, lalu bersihkan lukanya, baru dijahit. Terima kasih. Sos. Sos. Bagaimana keadaan teman saya, Sos? Teman Bapak masih ditangani oleh dokter. Pasien kehilangan banyak darah, dan lukanya mau dijahit. Saya permisi dulu. Chef. Gimana kondisi, Adisti? Adisti, kehilangan banyak darah. Sebenarnya apa yang terjadi sama Adisti, Chef? Gue juga enggak tahu, Ren. Tadi di gerbang kantor, gue lihat ada tiga laki-laki mau nyurik Adisti. Terus, gue habisin yang satu. Pas gue menyikat yang dua, tiba-tiba yang satu ini mau nusup gue dari belakang. Dan tiba-tiba Adisti lari, mau ngelindungin gue. Dan malah dia yang ditusuk. Harusnya gue yang ditusuk, Ren. Harusnya gue yang ada di dalam sana, bukan Adisti. Hei, hei, hei. Enggarain gue. Lo enggak perlu nyalahin diri lo kayak gini. Ini bukan salah lo. Yang salah itu orang yang menyulik Adisti. Oke? Ketika itu mereka itu siapa sebenarnya, Ren? Apa motif dibalik dia menyulik Adisti? Kita harus cari tahu, ya? Mendingan sekarang kita ke kantor, kita cek CCTV. Biar kita bisa dapat petunjuk. Ben, tadi pas gue ribut sama dia, gue lihat ada tato di pergelangan tangannya. Sebelah kanan. Gue harus cari tahu dia siapa. Tapi gue harus pastiin dulu, Adisti baik-baik aja. Gue udah ngawarin keluarga Adisti. Ya mungkin sebentar lagi mereka nyampe. Masya kemana sih? Telepon gak dijawab, chat juga gak dibalas. Kenapa, Bik? Anu, Bapak udah pergi. Pergi? Bukanya Bapak di kamar. Barusan Bapak puru-puru pergi. Katanya ada urusan, Neng. Tapi, Bapak bawa koper. Bawa koper, Neng? Emang Bapak mau kemana? Bapak cuma bilang, katanya ada masalah di kantor. Bipi mau nanya lagi, tapi Bapak langsung pergi, Neng. Kamu tuh mau kemana sih, Mas? Masa pergi gak ngasih tahu aku? Yang sabar ya, Neng. Kamu tegak banget sama aku, Mas. Kamu pasti pergi nemuin selingkuhan kamu, kan? Kui yakin. Yuk! Yuk! Kamu di sini, kenapa aku bisa sambungin ibu? Ibu juga belum tahu, Yuk. Ibu belum ke dalam. Mudah-mudahan kakak kamu gak kenapa-napa ya? Tante. Kak. Makasih udah enterin aku ke sini. Tapi sebaiknya kamu pulang. Ayo, Bu. Ayo. Cek. Itu keluarga... Adis Tidibadat. Aku kenal sama mereka. Iya. Apa sih, ya? Bagaimana? Bagaimana kondisi Adis Tid? Kak Adis Tid, baik-baik aja, kan? Ayo, abis aku hilangkan kak Adis Tid. Ayo, ibu. Kalian tenang dulu, ya. Kak Adis Tid... Masih dalam penanganan dokter. Sebenarnya, Kak Adis Tid, kenapa? Kok bisa Kak Adis Tid ditusuk begini? Iya, nak Pasha. Siapa yang tega melakukan ini sama Adis Tid? Saya juga enggak tahu, Bu. Tapi... Apa selama ini Adis Tid punya musuh? Atau ada masalah sama seseorang? Apa mungkin Dito? Enggak. Enggak ada. Kak Adis Tid itu orang yang paling baik. Kak Adis Tid gak punya masalah siapa-siapa pun. Iya. Ayo, tenang dulu, ya. Ya, mungkin aja ini cuma perapokan biasa, ya. Lebih baik sekarang kita fokus aja sama kesembuhannya Adis Tid. Ibu gak usah khawatir. Kami akan mencari pelakunya. Saya juga sudah menghubungi polisi. Agar menangkap pelakunya. Makasih, ya. Makasih Pak Reno. Makasih Pak Pasha. Terima kasih, Pak. Dok. Dok? Gimana anak saya? Kondisi pasien sekarang sudah stabil. Untungnya, luka tusukannya tidak mengenai organ dalamnya. Dan saya sudah menjahit lukanya. Dan saat ini pasien belum sadar. Karena masih pengaruh dalam obat bius. Syukurlah. Adis Tid baik-baik aja. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kakakku. Terima kasih, dok. Sama-sama. Dok. Boleh kami masuk untuk melihat keadaannya Adis Tid? Pasien nanti akan dipindahkan ke kamar awal. Jadi Bapak sama Ibu bisa melihat pasien di jendela sana. Kalau gitu, saya permisi. Karena masih ada pasien yang harus saya tangan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, waduh. Kalau gitu, aku urus administrasi dulu ya. Nah, yuk. Yuk, yuk. Gak perlu. Itu semua biar perusahaan yang nanggung. Tapi, Pak. Yuk. Adis Tid itu karyawan saya. Dan Adis Tid bisa jadi seperti ini juga karena menolong saya. Jadi sudah sewajarnya perusahaan yang menanggung semua biayanya. Ya? Iya, Pak. Dan, iya, Pak. Tolong urus semuanya. Ya, baik, Pak. Eee, Ibu. Boleh ikut saya. Aku temenin Ibu, ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dan. Ya. Terima kasih.